Hey yo yo what's up bro Jadi untuk video kali ini Saya akan mereview Salah satu mesin terbaru lagi Yang mungkin Kalian belum tau atau mungkin Kalian yang pengen tau Atau mungkin kalian yang pengen beli Tapi ingin tau reviewnya Jadi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Sampai saat ini Subscribe itu gratis Sebenernya gak akan merugikan buat kalian diri sendiri Untuk subscribe makanya subscribe sekarang juga Subscribe Dan untuk video reviewnya selamat menyaksikan Bow Terima kasih telah menonton Nah guys dan mesin ini yang akan saya review Yaitu Yaitu mesin kompresor Lakoni fresco 130X Jadi ini baru saja saya beli Tadi di Toko mesin terdekat Yaitu daerah-daerah sini juga Dan harganya itu 1.500.000an Jadi di toko online pun kurang lebih segitu 1.400.000an sampai 1.600.000an lah Kurang lebihnya segitu Nah kita lihat Isinya bagaimana Kita buka oke Oke dan seperti ini Isinya Ada buku panduannya Dan Gak tahu ini apa Kita mesti lihat dulu Dan Oh ini mungkin rodanya Jadi tampilannya seperti ini Oke dan inilah barang-barang yang ada di dalam kardus tersebut Silahkan Terima kasih telah menonton Nah guys Sekarang saya akan memperlihatkan fitur-fitur apa aja yang ada di kompresor ini Jadi saya akan menjelaskannya sedikit Yaitu kompresor Lakoni fresco yang 130X Jadi ada juga yang 110X Kalau nggak salah Kalau nggak sekitar 100X Saya lupa Jadi tabungnya lebih kecil daripada ini Cuman Dinamonya Atau pompanya Itu sama aja Yang membedakan Hanya tabungnya saja Jadi harganya Jadi harganya pun cuman beda Sekitaran 200X Kalau nggak salah 200X bedanya Nah Si Lakoni Fresco ini Dia itu 1,0 HP Dan 750W Jadi Wattnya itu Lebih kecil dari Lakoni-Lakoni sebelum upgrade Seperti ini ya 220V Sama ya 50Hz 220V Jadi ini tuh bisa digunakan standar listrik Indonesia Dan dia tuh mempunyai 8 bar 110 liter VMAX nya itu 110 liter per menit Itu maksudnya kekuatan pompanya itu 110 liter per menit Jadi semakin besar VMAX nya ini Akan semakin cepat juga dia ngisi anginnya Kalau 110 ya itu lumayan lah Kalau untuk standar ngecat-ngecat biasa itu cukup Jadi tank si tempat anginnya itu Yaitu 30 liter Dan ini tuh salah satu mesin Yang katanya ini tuh tidak berisik Jadi lebih smooth gitu dari sebelum-sebelumnya Dan pemompanya itu jadi ada dua Yaitu kiri-kanan dan dinamonya juga mungkin ini Satu atau dua ya Satu dinamo Tapi dua kipas ya Di depan sama di belakang Soalnya dinamonya itu panjang Mungkin satu lilitan Tapi menggunakan dipakainya dua gitu Nah yang kerennya ini Ada dua ya mungkin ini tuh Lebih cepat lagi ngisinya Nah dan disini tuh Udah tersedia tempat air Biasanya kalau cuaca dingin Itu airnya cepat banyak Jadi dia tuh Mengendap disini Dan ini tuh Pengun Apa Pengatur Keluarnya angin Jadi sekarang Kalau dulu itu Cuman diputar langsung Kalau ini diputar-putar gak bisa Jadi ada penguncinya disini Nah Disini tuh ada penguncinya Kita tarik dulu ke atas Baru diputar Baru dikunci lagi Jadi dia tuh Pas lagi nyala gak ikut-ikutan muter gitu Mungkin maksudnya itu Nah untuk on offnya Atau otomatisnya sama Seperti yang dulu Jadi sistem ditarik seperti ini Nah dan disini tuh Ada dua Ininya Yaitu ini untuk angin keluar Dan ini tuh Untuk isinya Di dalam isinya ini Yang ini ya Dan ini tuh Kalau misalnya Angin di dalam Over Jadi Ini tuh Tabungnya gak akan Meledak Karena disini tuh Ada otomatis Jadi kalau misalnya Ini udah gak kuat Pasti dia Otomatis keluar sendiri Nah dan saya suka Dari Lakoni ini Yaitu Semuanya Dikasih karet Jadi Lebih Menutup lagi Getaran Jadi Semakin banyak getaran Kan biasanya Semakin berisik Jadi ini lebih Banyak karetnya Jadi setiap dinamo Ada karetnya Seperti ban Ban juga karetnya Dan di bawah juga Ini karet Jadi Untuk menutupi Getaran Getaran Dari dinamo Mesin ini Oke dan Di bawah ini Ini tuh Tempat pembuangan Airnya Sama seperti Yang dulu ya Pembuangan airnya Seperti ini juga Jadi kalau misalnya Kompresor kan Semakin lama Digunakan Banyak airnya Jadi bisa dikeluarkan Lewat sini Nah guys Sekarang Kita mau coba Nyalakan Jadi ini tuh Versi terbaru Nah dan Saya punya versi Kompresor yang lama Jadi Ini tuh Masih kencang Suaranya Belum semut Gitu Nah Jadi bedanya Ini tuh Harganya dulu Pas saya beli Sama sekitar 1,5an Dan ini pun sama 1,5an Jadi kalau misalnya Untuk beli Di jaman sekarang Mungkin saya Lagi rekomendasi Lagi Dengan ini Misalnya kalau Si NLG ini Dia tuh punya Satu Seher Satu Pemompah angin Sedangkan ini Sudah dua Pemompah angin Dan ini Kipasnya Cuman satu Sedangkan Ini udah Dua Kipas Dan Kalau yang Ini tuh Dulu Mesti 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 ganti Ganti oli Jadi disini tuh Ada tempat Tempat Olinya Kalau disini tuh Kalau untuk yang terbaru Yang ini Yang ini tuh Udah gak ada Olinya lagi Jadi kita gak perlu Ribet-ribet lagi Harus setiap Dua bulan sekali Atau tiga bulan sekali Kita ganti oli Kalau ini Udah gak perlu Ganti oli lagi Nah cuman bedanya Kalau yang ini tuh Ada dua Lubang Dikasih dua Lubang Kalau yang ini Cuman satu Lubang Pengennya sih Dua lubang juga Cuman gak apa-apa Ini Sekarang kita coba Nyalakan Oke Jadi versi yang Bising Sama yang Katanya Katanya itu Semut suaranya Kita coba Kalau ini tuh Ya mungkin Udah agak berisik juga Karena pemakaian saya ini tuh Udah hampir Empat tahun Bersama saya Ini juga Dicat kuning Dulu Kalau masih ingat Videonya Ini tuh Kenapa saya Ngecat kuning Nah Kita nyalakan dulu Oke Perbedaan Kita bandingkan Perbedaan suaranya Nah Dan Sualanya itu Seperti ini Untuk Yang Berarti Lama Nah Sekarang Untuk yang Patsy Baru Kita coba Dengarkan suaranya Oke Jadi Sangat Sangat Jauh berbeda Suaranya Ini tuh Emang Beneran Semut Dan Harus banget Jadi Kalau misalnya Mau ngecek Tengah malam pun Gak akan Kedengeran Betangga Beda Bedain sama Yang ini Beda jauh yang ini tuh Lebih semut Jadi kalau misalnya Buat teman-teman Yang Di jaman sekarang Yang mungkin Udah Mesin-mesinnya Sekarang Udah upgrade Jadi Diusahakan Untuk membeli Yang semut Seperti ini Soalnya Kalau misalnya Untuk kalian Pekerja tukang Yang biasanya Suka Sampai malam Karena ini Salah satu Masalah juga Kalau misalnya Ini Mungkin Hati bisa Lebih tenang Keren ya Kalau Kalau matinya pun Dia lebih Kalung Gitu Lebih Ini Kalau Kalau misalnya Mati Kalau yang Ini Matinya Kalau Ini Lebih Galaxy Jadi Lebih Ini Lebih Otomatis Seperti Itu Nah Guys Dan Segitu Aja Untuk Review Kompresor Kali Ini Semoga Aja Bisa Membantu Kalian Yang Pengen Beli Terus Bingung Mau Pilih Yang Mana Yang Mana Kalau Saya Rekomendasi Kalau Merak Bebas Yang Yang Pasti Smooth Dia Tuh Enggak Berisik Soalnya Saya Suka Banget Karena Ini Enggak Berisik Nah Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Dan Suka Review Seperti Ini Semoga Bisa Membantu Kalian Tetap Berkreasi Berimajinasi Tanpa Batas Bye